Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana caranya membuat drifting effect atau splatter effect di photoshop CS6 Baiklah, langsung saja saya praktekan Pertama-tama kita buka dulu aplikasi photoshopnya Setelah tampilannya seperti ini, kita buat proyek baru Dengan klik file, pilih new Lalu ubah ukuran widthnya 1000 pixel Heightnya 750 pixel Dan yang bawahnya biarkan saja Lalu kita ubah nama proyeknya juga Kemudian klik ok Kita aktifkan dulu kuncinya Klik mouse kiri dua kali Klik ok Selanjutnya klik file Pilih open Lalu ambil foto objeknya Di sini saya sudah hilangkan backgroundnya Klik open Kemudian kita geser foto objeknya ke area layar proyek seperti ini Kemudian klik edit Pilih free transform Lalu kita perkecil seperti ini Klik move tool Klik apply Kemudian layar satu kita duplikat dengan tekan tombol ctrl plus j Kemudian klik edit Pilih free transform Lalu klik kanan mouse Pilih flip vertical Kemudian kita geser ke bawah dan kita perbesar seperti ini Kita atur dan sesuaikan seperti ini Kita atur dan sesuaikan seperti ini Jika sudah klik move tool Klik apply Selanjutnya kita ambil foto kedua Klik file Pilih open Lalu kita pilih fotonya Klik open Kemudian geser fotonya ke area proyek seperti ini Klik edit Pilih free transform Lalu kita perkecil dan kita atur seperti ini Klik open sudah, klik move tool klik apply selanjutnya kita seleksi layar 1 dan layar 2 kemudian klik kanan mouse lalu pilih image layer maka hasilnya jadi 1 layer kita tekan tombol control lalu arahkan mouse ke layar 2 dan klik seperti ini maka akan muncul garis seperti ini kemudian tekan tombol delete lalu tekan tombol control plus D kemudian matikan dulu layar 2 nya nah maka hasilnya sudah terhapus seperti ini selanjutnya kita hapus area yang ini klik pin tool lalu kita seleksi seperti ini jika sudah klik kanan mouse pilih mix selection klik ok lalu tekan tombol delete kemudian tekan tombol control plus D untuk hilangkan garis seleksinya seperti ini disini saya coba cerahkan warna bajunya klik quick selection tool lalu pilih yang plus kemudian seleksi bagian bajunya seperti ini jika sudah klik image adjustment dan pilih color balance lalu atur seperti ini atau sesuaikan saja kemudian klik ok tekan tombol control plus D untuk hilangkan garis seleksinya selanjutnya saya coba buat tampilan tambahan untuk background nya klik make a new layer lalu warna foreground nya ubah jadi kuning gelap pilih brush tool klik kanan mouse lalu atur besar kecilnya seperti ini lalu kita buat gambar atau garis seperti ini jika sudah kita geser layar 3 ke bawah ke layar 1 seperti ini selanjutnya klik file pilih open lalu ambil foto objek tambahannya klik open kita geser lagi ke area project nya seperti ini klik edit pre-transform lalu kita perkecil seperti ini jika sudah klik move tool klik apply selanjutnya kita duplikat layar 4 nya dengan tekan tombol control plus J jika sudah kita perkecil dan kita atur posisinya seperti ini jika sudah saya coba tambahkan text klik horizontal type tool lalu saya ubah font nya jadi chiller dan ukurannya 72 lalu kita klik dan tulis text nya seperti ini jika sudah klik move tool lalu atur posisi text nya seperti ini sepertinya ukuran text nya kurang besar jadi saya perbesar lagi klik edit pilih pre-transform lalu kita perbesar seperti ini jika sudah klik move tool dan klik apply nah sudah selesai edit sekarang kita simpan klik file pilih shape atau shape as lalu simpan ke dalam folder yang kalian inginkan dalam bentuk format jpk atau png kemudian klik save disini kita maksimumkan saja klik ok selanjutnya kita buka hasil fotonya nah hasilnya seperti ini ya demikianlah tutorial ini saya buat semoga teman-teman dapat pahami jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati